Jadi kalau nyenengan sekalian minta perlindungan kepada Allah yaitu dengan membaca Sampai-sampai ketika dua surat ini turun kepada Rasulullah beliau selalu membaca dan meninggalkan yang lain Artinya apa? Perlindungan-perlindungan yang lain ini dibiarkan Oleh karena itu Ngapun dan kemarin sudah saya sampaikan Ibu-ibu kalau mau tidur Saat membaca kul audubrabil falak dan kul audubrabil nas Itu tangannya ditiup Dua-duanya ditiup Lalu diusapkan dari kepala sampai ke bawah Ini apa? Supaya kita dijaga atau dilindungi oleh Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Minta perlindungan tentunya kepada Allah Dari jen dan pandangan manusia Hatta nazalat al-mu'awwidatani Sampai turunlah ayat perlindungan Falamma nazalat al-mu'awwidatani Maka setelah dua surat ini diturunkan Maka Rasulullah SAW mengambil keduanya Watta'aka masih wahu Dan ia meninggalkan yang lainnya Wahut tirmidiyu hadithun hasanun Diriwayatkan oleh Imam Tirmidi Ini adalah hadith hasan Jadi begini Rasulullah SAW itu selalu minta perlindungan kepada Allah Dari apa? Dari godaan jen Dari gangguan jen Juga dari pandangan manusia Apa yang dimaksud pandangan manusia itu Yaitu iri Dengki Dan penyakit-penyakit hati lainnya Karena tidak sedikit Pak Orang itu iri Dengki Kepada kita Ngapunten Podoh-podoh ustadeng ini loh Pak Ya Ngunuku kadang-kadang Sing situ laris Sing situ gak laris Ngunis dewangki Nguk ustad itu paling bocuk-bocuk Tok itu Ya Paling Nuk nini khutbah itu Paling Jaluk Apa Jadual itu Begitu Ya Jadi memang ada kedengkian Ya Dan itu penyakit hati Nah Rasulullah SAW Meskipun sudah dijaga oleh Allah Dari segala dosa Beliau tetap minta perlindungan Kepada Allah Kenapa Karena hanya Allah Yang bisa Membolak-balikan hati Ya Ya Yang membolak-balikan hati Ya Allah Yang membolak-balikan hati Sa'iki Kita baik Belum tentu besok pagi Bisa baik Ya Karena Sesuatu Onosing BCI Ya Nah ini Jin dan seterusnya Setan Ini Yang BCI kita Makanya Rasulullah Berlindung kepada Allah Maka turunlah Dua surat Perlindungan Perlindungan Apa itu Yaitu Kul'a'udu Birobil Falak Dan Kul'a'udu Birobin Nas Ya Jadi kalau Nyenengan sekalian Minta perlindungan Kepada Allah Yaitu dengan Membaca Kul'a'udu Birobil Falak Dan Kul'a'udu Birobin Nas Sampai-sampai Ketika dua Surat ini Turun kepada Rasulullah Beliau selalu Membaca Dan meninggalkan Yang lain Artinya apa Perlindungan Perlindungan Yang lain Ini dibiarkan Oleh karena itu Ngapun Kemarin Sudah saya sampaikan Ibu-ibu Kalau Mau tidur Saat Membaca Kul'a'udu Birobil Falak Dan Kul'a'udu Birobin Nas Itu tangannya Ditiup Ya Dua-duanya Ditiup Lalu Diusapkan Dari kepala Sampai ke bawah Ya Ini apa Supaya Kita Dijaga Atau Dilindungi Oleh Oleh Allah Ya Ini Apa Surat Perlindungan Termasuk Ngapun Kalau kita Membaca Surat Kul'a'udu Birobil Falak Ya Disambung Tidak Apa-apa Kul'a'udu Birobil Falaki Minsyari Makholak Wamin Syari Gosekin Ida Wakob Bumpamnya Bantis Ya Jadi Disambung Jangan Begini Kul'a'udu Birobil Falak Kek Minsyari Makholak Wamin Syari Gosekin Ida Wakob Ya Ini satu Nafas Tapi Berhenti-berhenti Itu Tidak Pas Ya Harus Disambung Karkatnya Ya Nah Ini Terus Dengan Kul'a'udu Birobil Nas Disitu Kul'a'udu Birobil Nas Kehati Kita Oleh Siapa Oleh Jin Dan Manusia Ya Dipengaruhi Kita Oleh Jin Dan Manusia Jadi Was-was Terus Kita Apa Terganggu Dan Seterusnya Nah Manusia Itu Juga Begitu Ya Biasanya Mengadu Domba Memfitnah Dan Seterusnya Kadang-kadang Kesana Pak Ya Khutbah Maksud Ya Sudah Sudah Gak kesana Lagi Tapi Khutbah Alhamdulillah Mudah-mudahan Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Oleh Allah Mudah-mudahan Segala Hajat Kita Dikebelukan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah-mudahan Anak-anak Kita Menjadi Anak Sholeh Sholeha Terat Kepada Allah Patuh Dan Nur Kepada Kedua Orang Tua Jelam Kasih Keturunan Mudah-mudahan Keturunan Yang Sholeh Sholeh Jelam Kasih Jodoh Mudah-mudahan Jodoh Yang Sholeh Sholeh Mudah-mudahan Di antara Kita Keluarga Kita Tetangga Tetangga Kita Yang Saat Ini Sedang Sakit Baik Di rumah Sakit Maupun Dikit Diaman Mudah-mudahan Allah Cepat Mengangkat Penyakitnya Menyembuhkan Penyakitnya Dan Mudah-mudahan Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah-mudahan Allah Mengangkat Seluruh Dosa-dosanya Dan Mudah-mudahan Allah Mengampuni Dosa-dosanya Orang Yang Menjolimi Bikita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Wa'ala'as Uri'innal Insan Rafi khusrin Illa Illa Alladina Amanu Wa'amlu Sulehati Wa Tawas Sobila Haqqi Wa Tawas Sob Sob Subhanak Alhamdika Shadwalla Ilah Ilanta Astari Firka Wadub Laik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh